Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Apa kabar? Sehat ya? Sudah siap belajar hari ini? Nah, Bahasa Indonesia pada hari ini Kita akan belajar tentang Pemakaian Huruf Kapital Masih ingatkan anak-anak tentang pemakaian Huruf Kapital? Nah, berikut ini Sudah menyiapkan powerpoint Tentang pemakaian Huruf Kapital Silahkan disimak dengan baik-baik ya Selamat menyaksikan Pemakaian Huruf Kapital Selain penjelasan pada powerpoint ini Anak-anak juga bisa membuka handout ya Huruf Kapital Atau sering kita sebut dengan huruf besar Adalah huruf yang berukuran Dan berbentuk khusus Mari kita perhatikan bersama Bentuk-bentuk huruf Kapital Anak-anak masih ingatkan? Nah, berikut ini Misini akan menjelaskan Tentang pemakaian Huruf Kapital Bagian huruf yang dibolt adalah Bagian huruf yang harus ditulis dengan huruf Kapital Satu Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama Pada kata pertama dalam suatu kalimat Contoh Ibu memasak udang goreng untuk lauk hari ini Silahkan anak-anak perhatikan huruf I pada kata Ibu Kata Ibu adalah awal dari sebuah kalimat Yang kedua Huruf Kapital dipakai dalam kalimat petikan langsung Contoh Ayah bertanya Apakah tugas sekolahmu sudah selesai? Perhatikan kata apakah Itu adalah kata awal Kata pertama dari sebuah petikan langsung Maka harus ditulis dengan huruf Kapital Ketiga Huruf Kapital sebagai huruf pertama Untuk ungkapan atau sebutan Yang berhubungan dengan Tuhan Kitab suci Serta kata ganti untuk menyebut Tuhan Contoh Setelah sholat Jangan lupa membaca Al-Quran Al-Quran disini menunjuk kepada sebuah kitab suci Silahkan anak-anak perhatikan contoh kedua dan ketiga Keempat Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama Nama sebutan atau gelar jabatan dan pangkat seseorang Jika diikuti dengan nama instansi atau nama tempat ia berkedudukan Perhatikan contoh di bawahnya ya Acara itu dibuka oleh Bupati Bantul Maka huruf B pada kata Bupati dan huruf B pada kata Bantul ditulis dengan huruf kapital Kelima Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama Dalam menyebut nama gelar kehormatan Keturunan dan keagamaan Yang diikuti oleh nama Contoh Masjid itu dibangun oleh Haji Samsudin Haji adalah Gelar kehormatan yang diikuti Dengan nama yaitu Samsudin Maka kata haji disitu Ditulis menggunakan huruf kapital Sama halnya pada kata Pangeran Diponegoro Contoh keenam Huruf kapital ditulis untuk huruf pertama Nama orang Contoh Nama wali kelas 4 Khalid adalah Setio Nugroho S dan N ditulis dengan huruf kapital Tujuh Sebagai singkatan nama orang Contoh Presiden keenam Indonesia adalah Bapak SBY SBY Kepanjangan dari Susilo Bambang Yudhoyono Contoh kedua adalah pada kata BJ Habibi BJ ditulis huruf kapital BJ Kepanjangan dari Baharudin Yusuf Habibi Berikutnya huruf kapital Sebagai huruf pertama nama bahasa suku Bangsa dan agama Contoh Mang Udin berasal dari Sunda Sunda merupakan salah satu nama suku Maka ditulis dengan huruf kapital Berikutnya Negara Indonesia mengakui 4 agama Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha Sembilan huruf kapital Dipakai untuk huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun Peristiwa sejarah dan nama hari raya suatu agama Contoh Bulan Agustus Diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia Maka pada kata Agustus Huruf A ditulis dengan huruf kapital Hari Jumat kemarin adalah hari maulid nabi Maka huruf M dan N ditulis dengan huruf kapital Berikutnya Huruf kapital sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi, secara geografis Contoh Jawa Barat adalah wilayah dataran tinggi yang sering longsor Maka kata Jawa Barat huruf J dan B ditulis dengan huruf kapital Berikutnya Sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi Contoh Peraturan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Maka huruf K, P, R, dan I ditulis dengan huruf kapital Berikutnya huruf kapital sebagai huruf pertama perulangan, kata suatu badan, atau instansi, lembaga pemerintah, serta ketatanegaraan, dan dokumen resmi Silahkan anak-anak memperhatikan contoh di bawahnya Kata undang-undang dasar ditulis dengan huruf kapital Berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, atau judul karangan Contoh Adik senang membaca majalah Bobo Maka Bobo huruf B ditulis menggunakan huruf kapital Contoh kedua Kakek membeli koran, kedaulatan rakyat Kedaulatan rakyat, K, dan R ditulis dengan huruf kapital Berikutnya sebagai huruf pertama singkatan, gelar, pangkat, maupun sapaan Contoh Mau kemana bang? Bang menuju kepada seseorang Maka huruf besar kata bang itu harus ditulis dengan huruf kapital pada huruf B Seminar psikologi itu akan diisi oleh Ibu Veronika SPD Nah SPD ini adalah singkatan dari sebuah gelar Huruf kapital sebagai huruf pertama kata ganti orang yang diucapkan secara langsung Contoh Berapa usia Anda? A ditulis dengan huruf kapital Beliau sangat menantikan kehadiran saudara Saudara S ditulis dengan huruf kapital Karena kata Anda dan saudara di situ merupakan kalimat langsung yang ditujukan kepada orangnya Nah anak-anak itu tadi penjelasan misi ini tentang pemakaian huruf kapital Silahkan selanjutnya anak-anak mengerjakan worksheet ya Selamat belajar Anak-anak semua itu tadi penjelasan misi ini tentang pemakaian huruf kapital Setelah mendengarkan atau setelah kita menempuh materi ini Harapan misi ini Kalian bisa selalu menulis dengan ejaan yang benar ya nak ya Silahkan diikuti petunjuk atau peraturan tentang huruf kapital Kemudian tanda baca setiap kali kita menulis Nah anak-anak demikian pelajaran kita hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh